Sepsis Neonatorum merupakan salah satu infeksi darah yang dialami bayi. Umumnya, kondisi ini terjadi saat bayi berusia kurang dari 90 hari. Terjadinya Sepsis Neonatorum pada bayi disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Namun, selain bakteri E. coli, Sepsis Neonatorum juga bisa terjadi karena bakteri lain, seperti Listeria dan beberapa strain Streptococcus. Tonton videonya sampai habis you moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Medline Plus, Sepsis Neonatorum juga sering terjadi karena virus harpes simplex atau VHS yang menyebabkan infeksi darah parah terjadi pada bayi. Infeksi darah ini bisa dialami oleh bayi yang baru lahir dalam beberapa kondisi, seperti jika ibu mengalami infeksi cairan ketuban atau dikenal dengan Chorioamnionitis, bayi lahir prematur, berat lahir rendah, air ketuban pecah 18 jam lebih awal sebelum bayi lahir, sampai adanya bakteri di jalan lahir ketika proses persalinan. Bayi yang mengalami infeksi darah sepsis neonatorum akan menunjukkan gejala seperti suhu tubuh yang berubah, mengalami kesulitan bernapas, diare, dan gula darah rendah. Selain itu, mereka juga biasanya malas bergerak, muntah, detak jantung melambat, perut membengkak, kulit kuning dan mata putih, hingga kejang-kejang.